Wahum ahlu syirikil khabib Alladhi yukhriju sahibahu min haqa'ikil iman Nah mereka itu sebenarnya ahli syirik yang tersumbunyi Ahli syirik yang tersumbunyi Mushrik yang tersumbunyi Yang mana syirik itu mengeluarkan mereka daripada hakikat iman Bermula tutupan itu terbagi dua bahagian Yang pertama tutupan daripada maksiat Yang kedua tutupan pada maksiat Ada tutupan daripada maksiat Ada tutupan pada maksiat Bermula orang awam Mereka itu menuntut Meminta kepada Allah Tutupan pada maksiat Orang awam itu yang mereka minta adalah Tutupan pada maksiat Karena takut jatuhnya Martabat mereka di sisi maksiat Ada pun orang-orang khas Orang-orang yang sudah istimewa Mereka menuntut daripada Allah Tutupan dari maksiat Karena takut Jatuhnya mereka itu Dari pandangan raja yang maha benar Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Para muhabbin rahimahumullah Fal'ammatu bermula orang awam Orang banyak Umumnya manusia Yatlubuna minallah Ayyasdura alaihim bil manusia Mereka itu orang umum Orang awam Meminta daripada Allah itu Bahwa Allah menutupi atas mereka Pada kemaksiatan mereka Bi'ayyabulu dengan bahwa mereka berkata Berdoa Allahumma sturnam Ya Allah tutupi kami Hala kaunihim hamilina lah Wa mustahfina biha Padahal mereka itu Masih melakukan maksiat Dan bersumbunyi-sembunyi Dengan maksiat Nah itu orang awam Mereka masih melakukan maksiat Sembunyi-sembunyi Melakukan maksiat Tapi minta kepada Allah Agar ditutupi maksiat mereka Jangan diketahui Orang maksiat mereka itu Mereka itu orang awam tadi Meminta yang demikian Karena khawatir Jatuhnya kedudukan mereka Di sisi makhluk Bila mana makhluk mengetahui Atas keadaan mereka itu Nah ini takutan Maksiatnya itu ketahuan orang Karena orang Kada memuliakannya lagi Ini takut Maksiatnya diketahui orang Karena orang Kada menghormatinya lagi Ini takut Maksiatnya ketahuan orang Karena Mengketahuan orang Ini akan Diremehkan orang Di sisiak-siakkan orang Dan sebagainya Mungkin Selama ini orang Menyantuni kita Begitu tahu mereka Bahwa kita ini Ketujuh maksiat Mereka akan Menghentikan Bantuannya Orang yang selama ini Menghormati kita Kalau mereka tahu Kita ini maksiat Mereka akan Merimehkan kita Nah jadi orang-orang Awam itu Mereka minta kepada Allah Agar ditutupi Aibnya Padahal mereka Masih melakukan Aib itu Secara sembunyi-sembunyi Mereka masih Melakukan Maksiat itu Tapi selalu Berdoa kepada Allah Ya Allah Tutupi Aib kami Nah para muhibbin Rahimakumullah Jadi itulah Yang terberlaku Yang terjadi Kepada umumnya Manusia itu Allah Mashtur Uyubana Ya Allah Tutupilah Aib kami Karena mereka Khawatir Kalau ketahuan Orang Aib Nah mereka Akan kehilangan Harga dirinya Mereka 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 Orang Awam Yang seperti Tadi Mereka Itulah Orang-orang Yang berpegang Atas Selain Allah Ini orang Yang berpegang Kepada Selain Allah Karena Mereka Takut Kalau Maksiatnya Ketahuan Orang Kada akan Mehiraukannya Lagi Orang Kada akan Menghargainya Lagi Jadi Ini berpegang Kepada Selain Allah Wahum Ahlu Syirqil Khabib Alladhi Yukriju Sahibahu Min Hakai Kil Iman Nah Mereka Itu Sebenarnya Ahli Syirq Yang Tersumbuh Ahli Syirq Yang Tersumbuh Mushrik Yang Tersumbuh Yang Mana Syirq Itu Mengeluarkan Mereka Daripada Hakikat Iman Nah Baram Hibin Rahim Akum Allah Jadi Artinya Perilaku Seperti Itu Itu Mesti Diberhentikan Kelakuan Seperti Itu Mesti Jangan Lagi Artinya Membiasa Macam Itu Tubat Kepada Allah Minta Ampun Kepada Allah Bahwa Selama Ini Dia Mengharapkan Penghargaan Dari Manusia Dia Mengharapkan Kehormatan Dari Manusia Dia Mengharapkan Bantuan Dari Manusia Nah Oleh Karena Itu Takut Kalau Kalau Mereka Mengetahui Bahwa Dirinya Itu Banyak Masyiat Kepada Allah Jangan Lupa Tonton Subscribe Like And Share Sampai 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 Sampai